Pemirsa masih dalam dunia kita. Nah, sebelum masuk keliputan mengenai inovasi-inovasi selanjutnya, ini kebetulan kita juga lagi di dalam studio VOA. Kita ingin mengingatkan nih buat pemirsa, terutama jurnalis muda, dengan pengalaman maksimal 3 tahun, yang ingin pengalaman kerja di Amerika Serikat, bisa ikutan daftar PPA VOA Fellowship. Untuk bekerja 1 tahun di Amerika. Dan syaratnya semua ada di website yang tertera di bawah ini. Jadi langsung aja, kalau misalnya pengalaman maksimum berapa? 3 tahun. 3 tahun, yang belum 3 tahun kerja menjadi jurnalis. Ayo coba lamar, ngerasain gimana kerja di Amerika bersama VOA, dan juga mungkin menjadi pembawa acara dunia kita. Pastinya, dan jangan lupa ini tenggatnya sampai pertengahan Februari. Jadi harus langsung diurus dari sekarang. Betul. Nah, pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk beralih ke kota Chicago, tepatnya di Argonne National Laboratory. Ini merupakan salah satu laboratorium di Amerika Serikat yang paling banyak mengeluarkan inovasi dalam bidang teknologi. Sekilas pekerjaan ilmuwan Seth Darling terlihat sederhana. Walau teknologinya tidak rumit, penemuan ini merupakan inovasi. Semuanya berlangsung di Laboratorium Nasional Argonne di Chicago. Inilah spons yang paling pintar. Penambahan unsur dalam oleo sponge membuatnya sangat mudah menyerap minyak. Teknologi tersebut dinamakan SIS bekerja dalam skala nanopartikel. Saat atom-atom logam oksida dengan struktur nanorumid digabungkan pada serabut-serabut spons, maka spons akan sangat efektif mengikat minyak pada air, memisahkan kedua cairan tersebut. Penemuan ini bisa secara dramatis mengubah metode pembersihan laut dari genangan minyak bumi atau bocoran minyak pada permukaan laut. OLEO sponge bukan hanya mampu menyerap minyak, tapi juga bisa menyimpannya. Biasanya setelah pembersihan laut, minyak dibakar atau terbuang atau tidak bisa diolah. Tapi dengan oleo sponge, minyak yang diserap bisa diolah kembali atau didaur ulang, atau sponsnya dipakai kembali. Penemuan ini sudah dari sekitar 100 perusahaan terakhir beberapa hari. Walau fungsi terbesar dari oleo sponge adalah membersihkan tumpahan minyak di laut, teknologi SIS bisa diterapkan pada berbagai situasi. Dan itulah yang sedang dikembangkan oleh Seth dan timnya Laboratorium Argon. Dari Chicago, Illinois, tim VOA. Nah, temuan menarik juga terjadi di NASA Jet Propulsion Laboratory. Betul. Di dekat Washington, DC. Kalau tadi punya spons, sekarang kita punya origami alias seni melipat kertas dari Jepang. Yang sudah kuno banget itu. Ternyata origami ini berfungsi pemirsa untuk membawa benda-benda luar angkasa untuk penelitian yang besar sekali itu menjadi bentuk yang kecil. Sehingga bisa lebih ringkas untuk dibawa ke luar angkasa. Robert sudah membuat hobi origami sejak umur 8 tahun. Setiap ada kertas, ia langsung senang. Kini kemahiran Robert dalam origami digunakan untuk menciptakan berbagai obyek yang mungkin nantinya berguna bagi ekspedisi antariksa. Melipat benda seluas lapangan baseball menjadi sesuatu yang bisa dikemas di roket merupakan cita-cita proyek NASA bernama Starshade. Begitu terbuka di luar angkasa, Starshade membuat teleskop luar angkasa bisa melihat planet secara lebih jelas di tengah benderangnya bintang-bintang. Origami juga digunakan dalam mendesain robot. Badan robot bernama PAPAP Flat Folding Explorer ini bisa dilipat rata. Robot ini sudah diuji di gurun dan perbukitan bersalju. Dan mungkin akan berperan besar dalam misi penjelajahan planet. Aplikasi lain dari origami adalah membuat antena sebesar ini menjadi satelit sebesar koper dokumen CubeSat. Tapi teknologi yang bisa di origami bukan hanya itu. Origami design has been tailored towards materials that are already are lying flat. But there's actually a vastly, I think much larger field of applications for which the surfaces are not flat. So they're, they could be parabolic, they could be spherical. Menurutnya dalam origami, seni, science, dan rancang bangun berpadu memungkinkan peneliti menguji teknik lipatan terbaik untuk berbagai peralatan luar angkasa. Dari Pasadena, California, tim VOA. Terima kasih, Pemirsa. Kami undur diri dulu, tapi sebelumnya kami ingin mengajak Anda untuk tetap tune in dengan dunia kita melalui situs www.voaindonesia.com dan juga nonton lagi dunia kita serta program VOA yang lainnya di channel YouTube kami, VOA Indonesia. Betul, dan menjadi sahabat kami lewat sosial media Facebook dengan kata kunci dunia kita. Jangan lupa di-like, dan juga follow akun Twitter kami, at VOA Dunia Kita. Dari kantor pusat VOA, di Washington DC, saya Ryo Tosikal. Dan Aryat Mubudianto, undur diri dulu, sampai ketemu lagi minggu depan, Pemirsa. Daaah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.